Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo hai hai semuanya Apa kabarnya antem hari ini? Semoga selalu sehat, senangat, dan ceria Nah anak-anak ustazah Seperti biasa sebelum kita mulai belajar hari ini Kita berdoa yuk terlebih dahulu Sikap berdoa Tangan diangkat, kepala ditundukkan Berdoa sungguh-sungguh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baiklah teman-teman Nah kira-kira Antum semua ada yang tahu hari ini kita akan belajar apa? Iya tepat sekali Hari ini kita akan belajar tematik Pada tema 3 Subtema 4 Tentang kegiatan di malam hari Pada pembelajaran 1 dan 2 Ada pun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah Yang pertama Siswa dapat mengidentifikasi dan menunjukkan kosa kata Tentang kegiatan malam hari dengan tepat Yang kedua Siswa dapat mengidentifikasi dan menunjukkan perilaku di malam hari Sesuai aturan di rumah Ketiga Siswa dapat mengidentifikasi dan merancang karya kolasa sebagai kerajinan karya dua dimensi dengan menggunakan biji-bijian Keempat Siswa dapat membuat kalimat dari kosa kata Teman-teman sekarang simak ya cerita ini Malam hari Matahari terbenam Tanda malam telah datang Bulan dan bintang bersinar terang Kelelawar mulai terbang Jangkrik pun bernyanyi riang Burung hantu keluar dari sarang Kelap-kelip cahaya si kunang-kunang Sambutlah malam dengan hati senang Kita dapat beristirahat dengan tenang Matah pun akan terpejam saat kantuk datang Malam hari adalah nikmat Tuhan yang tak terbilang Teman-teman sekarang coba antum carilah kata-kata berikut ini pada tabel huruf Nah ini dia tabel hurufnya Tandai dengan garis berwarna Nah sekarang coba teman-teman cari kosa kata terbenam Apakah antum sudah menemukan? Iya benar sekali Yang ustazah garis merah ini adalah kosa katanya Terbenam Oke kita cari kosa kata kedua Kosa katanya kelelawar Apakah antum sudah jumpa? Iya Pintar Hebat Garis menurun ini adalah kosa katanya Kelelawar Nah teman-teman di rumah juga bisa ya Tarik garis seperti ini Pada tabel huruf yang sudah ada pada buku tema 3 Nah silakan antum cari kosa kata berikutnya Seperti turpejam, gelap, bulan, bintang, malam, cahaya, jangkrik, dan kantuk Nah jika antum sudah menemukan kosa katanya Silakan antum garis Pada malam hari banyak kebiasaan baik yang bisa antum lakukan nak Yang pertama antum bisa mengulang pelajaran dengan tekun Yang kedua antum bisa menyiapkan alat sekolah untuk antum pelajari esok Yang ketiga antum bisa membersihkan badan dahulu sebelum tidur Kemudian menyikat gigi agar selalu sehat Membersihkan sendiri tempat tidur Dan berdoa sebelum tidur sayang Nah apakah antum sudah melakukan ini semua setiap malamnya? Kalau antum sudah melakukan Itu tandanya antum keren Antum hebat Nah teman-teman Masih banyak loh Hal lain yang bisa kita lakukan Pada malam hari Sebelum kita tidur Teman-teman Sekarang ayo kita buat kalimat dari kata malam Udara malam hari Sangat dingin Dan titik Nah teman-teman ini yang dinamakan kalimat Ingat ya Yang namanya kalimat Huruf depannya harus huruf besar Huruf kapital Dan diakhiri dengan titik Kata yang kedua Bulan Bulan muncul malam hari Jangan lupa titik ya Selanjutnya kata bintang Bintang bertaburan di langit Jangan lupa tanda titik Selanjutnya gelap Selanjutnya gelap Malam semakin gelap Di nomor lima ada kata terbenam Contoh kalimatnya Matahari terbenam di sebelah barat Jangan lupa tanda titik ya Yang terakhir ada kata terbejam Contoh kalimatnya Saat tidur mataku terbejam Nah teman-teman itu tadi contoh kalimat Dari kosa kata yang sudah kita pelajari Teman-teman di rumah boleh juga membuat kalimat lainnya Dari kosa kata yang sudah kita pelajari ya Semangat Nah teman-teman sekarang coba antum perhatikan gambar berikut ini Kira-kira apa yang antum lihat Iya benar sekali Ini adalah biji-bijian Nah teman-teman Memanfaatkan alam secara bertanggung jawab juga merupakan kebiasaan baik Misalnya memanfaatkan alam untuk karya seni Di alam banyak sekali bahan untuk membuat karya seni Salah satu hasil alam untuk membuat karya seni adalah biji-bijian Contohnya biji kacang hijau, biji kedelai, dan biji lada hitam Nah teman-teman sekarang buatlah sebuah karya dengan memanfaatkan biji-bijian Nah antum bisa menggunakan bahan-bahan yang tadi ustazah jelaskan Boleh pakai beras, boleh pakai kacang hijau, kuaci, atau biji-bijian lainnya Yang ada di rumah antum Kerjakan dengan tertib ya sayang ya Nah teman-teman setelah antum selesai mengerjakannya Silakan antum foto dan kirimkan ke link google form Yang akan ustazah kirimkan di whatsapp group Kemudian untuk waktunya Ustazah kasih waktu seminggu untuk mengerjakan kolase ini Kerjakannya boleh bersama orang tua ya Semangat Biji pohon saga Terus ada beras putih biasa Terus kacang hijau Mie lada Dan ini biji jintan hitam ya Yuk kita mulai membuatnya Untuk merekatkan biji-bijiannya Disini saya menggunakan lem putih ya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Untuk badan dari burung hantunya Disini saya menggunakan biji jintan hitam Dan juga saya akan menggunakan biji jagung popcorn ya Sebenarnya untuk kombinasi dari biji-bijian ini Kalian bisa menyesuaikan dengan keinginan kalian ya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah setelah bagian badannya selesai Sekarang lanjut untuk bagian kakinya ya Disini saya menggunakan biji lada putih Lalu disini saya juga lanjut untuk bagian dahan ranting pohonnya Ini saya menggunakan biji kacang hijau ya Dan tips untuk kalian agar kolasenya ini terlihat rapi Kalian harus susun satu persatu biji untuk kolasenya ini disusun dengan rapi Dan juga ketika setelah menempelkan beberapa bagian Kalian tekan-tekan kertasnya agar bijinya dan lem yang ada di kertasnya itu nempel ya Sekarang lanjut untuk bagian sayap dari burung hantunya Nah disini saya menggunakan biji kuaci untuk bagian sayapnya Dan ini saya tekniknya dengan cara menumpuk biji kuacinya ya Secara menempelkannya Ini sih sebenarnya untuk terlihat seperti bulu yang bertumpuk gitu sih ya Makanya saya tumpuk biji kuacinya Lanjut bagian sayap bawahnya juga pakai biji kuaci ya Nah untuk bagian kepala atasnya saya menggunakan biji pohon saga ya Biar terlihat berwarna aja sih Sampai jumpa di video selanjutnya Dan untuk bagian mukanya ini saya mengisi kolase burung hantunya dengan beras putih ya Seperti ini disusun dengan rapi Lanjut untuk bagian mata luarnya saya menggunakan biji ketumbar ya Dan terakhir untuk bagian mata dalamnya saya menggunakan lagi biji jintan hitam Disini saya menambahkan lagi beberapa biji Bagi bijian atau bagian untuk ranting dahan untuk pijakan burung hantunya ya Nah teman-teman untuk gambar burung hantunya Antum bisa gunting di halaman 109 Atau nanti ustadzah kirimkan Sofile-nya gambar burung hantu di whatsapp group Teman-teman ini dia kolase burung hantunya Nah teman-teman bisa gunakan biji-bijian yang ada di rumah antum ya Tidak harus biji-bijian yang ada di video tutorial ini Antum bisa gunakan biji-bijian yang ada di rumah Semangat mengerjakannya Ustazah akhiri dengan wabilahi taufiq walidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa